Nah oke sahabat ya ini media semai yang akan saya gunakan untuk persemaian cabai kali ini sobat Nah untuk cara pembuatan media semai seperti ini sahabat ya sudah ada di video saya sebelumnya untuk bahan media semainya dari dari tiga jenis bahan sebat ya yang pertama tanah kemudian suka mentah dan juga pupuk kandang sahabat bisa menggunakan kompos ya Nah ini kebetulan saya menggunakan pupuk kandang sahabat Nah oke sahabat nah ini benih cabai yang akan saya semai sahabat ya ini saya sudah melakukan perendaman selama kurang lebih satu malam sobat ya untuk perendaman ini sahabat yang minimal dilakukan selama 6 jam ya lebih lama biasanya lebih cepat berkecambah Nah kita buang terlebih dahulu airnya nah seperti ini sahabat ya ini bijinya kita tinggal letakkan saja sobat di media semai semai yang sudah kita siapkan seperti ini satu polybag satu sahabat oke sahabat saya selesaikan dulu ya peletakan benihnya oke selesai sahabat ya Nah bisa kita lihat Nah itu bijinya sobat ya nah langkah selanjutnya sahabat ya kita akan tutup dengan menggunakan media semai semai yang sama selanjutnya kita tinggal siram sobat ya dengan menggunakan air biasa seperti ini nah usahakan menggunakan sprayer sobat ya agar benihnya tidak bergeser sobat ya seperti ini oke sahabat kita siram sampai benar-benar jenuh ya oke cukup sahabat ya Nah selanjutnya sahabat kita akan simpan di tempat yang gelap ya Nah untuk memastikan tetap berada di tempat yang gelap sobat saya akan masukkan ke dalam kresek ya plastik berwarna hitam seperti ini kita masukkan agar benar-benar tertutup sobat ya Nah seperti ini nih sahabat ya kemudian kita simpan di tempat persemaian sahabat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan juga tidak terkena hujan secara langsung Oke sahabat kita akan lanjut lagi nanti di hari berikutnya ya sobat Oke sahabat ya ini persemaian cap yang sudah kita semai ya 8 hari yang lalu jadi kita akan buka hari ini kita akan cek dan lihat perkembangannya sudah seperti apa jadi ini 8 hari sobat ya 8 hari ya sahabat kita buka nah ya sudah hampir berdaun sobat ya Nah seperti ini sahabat bisa kita lihat Hai nah sahabat untuk perawatan hari ini ya mestinya kita melakukan penyiraman tetapi kalau kita lihat ini ini medianya masih cukup lembab jadi tidak perlu kita lakukan penyiraman ya cukup kita buka saja kemudian kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena hujan langsung sobat ya jadi agar perkembangan tanaman cabainya berjalan dengan baik Oke baik sahabat saya simpan dulu dan kita akan lanjutkan nanti di hari berikutnya sahabat sahabat ya kita lanjut kembali nah hari ini sudah memasuki usia 12 hari sahabat ya Nah bisa kita lihat seperti ini sobat kondisinya nah ini sudah mulai berdaun ya sahabat seperti ini nah sahabat semua untuk perawatan hari ini kita hanya melakukan penyiraman saja sahabat ya kita belum memberikan tambahan pupuk atau apa sahabat ya karena ini memang tanamannya masih kecil nah untuk penyiramannya sahabat usahakan menggunakan sprayer seperti ini agar tidak mengganggu posisi tanaman sobat ya Oke sobat kita siram terlebih dahulu ini pastikan sampai medianya benar-benar lembab sobat ya cukup air Oke cukup sahabat ya seperti ini kita akan simpan kembali ke tempat persemeyan akan lanjutkan lagi nanti di hari berikutnya Oke baik sahabat semua ya kita lanjut kembali ini kondisinya sahabat ya hari ini sudah memasuki usia 15 hari setelah semai sahabat ya Nah bisa kita lihat ini mulai tumbuh daun sejati nah ini banyak yang tidak tumbuh bagian nah seperti ini untuk perawatan rutinnya hanya meliputi penyiraman saja yang saya lakukan hampir setiap hari sobat ya untuk pagi hari kita buka sobat ya agar terkena sinar matahari di tempat persemeiannya saya tutup seperti rumah plastik sobat ya jadi sinar matahari tetap masuk tetapi tidak secara langsung nah baik sahabat semua untuk perawatan di usia 15 hari setelah semai ini kita akan melakukan pemupukan untuk pupuk yang digunakan saya akan menggunakan pupuk NPK mutiara 16 16 16 ancara di cor sobat ya Nah ini airnya sudah saya siapkan sahabat jadi kita akan buat dulu larutannya sobat ya untuk dosisnya nah ini airnya sekitar satu liter sobat ya Nah kita cukup berikan satu sendok teh seperti ini sobat untuk satu liter air nah kita larutkan ke dalam air seperti ini sobat ya untuk aplikasinya kita tinggal kocorkan ya biarannya satu sendok makan seperti tanamannya seperti ini sobat satu sendok makan sobat ya bukan satu sendok teh kita kocorkan langsung nah seperti ini sobat oke selesai sahabat ya pemupukannya nah ini kita pupuk dengan sistem cor nah selanjutnya sahabat semua kita simpan kembali ke tempat persemeyan ya untuk dilanjutkan nanti perawatannya di hari berikutnya oke baik sahabat semua untuk hari ini untuk perawatan hari ini mungkin cukup sekian dulu kita akan lanjut nanti untuk perawatan-perawatan berikutnya di hari selanjutnya sahabat kita lanjut kembali ya nah ini persemeyan cabai kita hari ini sudah memasuki usia 25 hari setelah semai sahabat ya Nah bisa kita lihat di usia 25 hari ini sudah terbentuk sobat ya daun-daunnya juga sudah sempurna sahabat semua nah oke baik sahabat untuk perawatan hari ini kita akan melakukan pemupukan kembali ya pemupukan yang kedua kalinya selama dalam masa persemeyan sahabat nah oke sahabat kita eh pupuk dulu ya Nah untuk pupuk yang digunakan sahabat masih sama kita akan menggunakan NPK mutiara 16 16 16 sobat ya yang kita larutkan ke dalam air nah seperti ini sobat ini airnya sudah saya siapkan Oke selesai sahabat ya nah ini sudah kita berikan pupuk ya semuanya sudah tampak basah Oke sahabat semua kita akan lanjut lagi untuk perawatan berikutnya ya di hari-hari selanjutnya terimakasih sahabat ya kita lanjut kembali ya ini kondisi terkini dari persemeyan cabai kita sahabat ya hari ini sudah memasuki usia 27 hari setelah semai ini sahabat ya Nah kalau kita lihat ini sudah besar ya sahabat Nah dan ini dalam waktu tiga sampai lima hari lagi sudah siap untuk dipindah tanam sobatnya karena saya biasa memindah tanamkan itu di atas 30 hari sobat ya agar benihnya benar-benar kuat Oke baik sahabat mungkin video kali ini cukup sekian ya terima kasih sudah menonton Nah semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk sahabat semua ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati